Intro Brebes tidak hanya terkenal dengan kelejatan telur asinnya yoh Tapi juga punya bawang merah yang berkualitas nih Pas banget nih, Brebes sedang panen raya bawang merah Di kecamatan Wanasari saja, lahan bawang merah mencapai 300 hektar Saat musim panen, lalu-lalang kendaraan pengangkut hasil panen bisa terlihat beberapa hari lamanya Aku mau ikut bantu panen bawang, milih Pak Juwari dulu yoh Intro Sebagian hasil panen dikirim ke berbagai kota sekitar Sebagian lagi dibawa pulang untuk disimpan Setelah panen Bawang harus dijemur agar punya masa simpan yang panjang Selama akar dan daunnya masih ada Bawang punya masa simpan sampai 3 bulan lho Ya Pak, itu yang suka agak kering di kupas si preview 2 sana Oh, ya Pak Intro Saat bawang merah turun harga, sebagian petani kesulitan menyimpan hasil panen Daya simpan yang pendek bisa mengakibatkan kerugian untuk petani bawang merah Warga Desa Sidomulyo dengan Pak Juwari punya cara sendiri untuk memperpanjang masa simpan bawang merah Salah satunya jadi pasta Nah, semua bawang merah yang dikupas ini akan dijadikan pasta Bu, ini bawangmu dikepas sana mana, Bu? Taruh situ Tidak, Bu? Ya Ini bawangnya dibawa ke sana dicuci Oh, ini semua dicuci? Ya Pebersihan nomor satu, yo Jadi wajib serialisasi sebelum produksi Salah satunya pakai jas laboratorium begini Wah, baru kali ini kerjaannya higienis banget Biasanya sih campur keringet Setelah dikupas, bawang langsung dicuci Pencucian ini untuk menghilangkan segala jenis mikroorganisme dan kotoran, yo Selanjutnya, bawang ditiriskan dan dilayukan Kurang lebih selama 15 menit Uap dari mesin bersuhu 75 derajat celcius Akan mematikan bakteri dan jamur pada bawang Selanjutnya, bawang merah diguling dalam mesin Mesin penggiling ini mampu menampung hingga 500 kg bawang merah dalam satu jam Kalau hoppernya bisa mengolah 40 kg sekali giling Bawang merah masih ditambah bahan lainnya Seperti garam, antioksidan, pengental, emulsifer, dan bahan pembawa Kalau sudah dalam bentuk kemasan seperti ini Jadi praktis, yo Tidak perlu capek-capek mengupas atau mengulek bawang Cukup tambahkan pasta sesuai kebutuhan Enaknya dijadikan Oppo, yo, pasta bawangnya Enaknya dijadikan Oppo, yo, pasta bawangnya Mbak Mega sudah menyiapkan adonan cake pop Bahannya dari cake yang dihancurkan Hasil remahan dicampur dengan pasta bawang Kemudian aduk dan uleni sampai rata Nah, kalau sudah begini Tinggal bentuk adonan menjadi bulat Supaya bola-bola cake tidak pecah Lumuri telur dan tepung panir, yo Selanjutnya, cake digoreng dengan api sedang Ingat, yo, gorengnya sambil dibolak-balik Biar matangnya rata Nah, biar lebih gurih Olesi mentega Dan diberi topping Tumbukan kacang sangrai Hmm, siapa yang mau? Ini loh, hasilnya cake pop bawang Pie, keren, yo Bawang bisa jadi kue cemilan Gak nyangka, toh Bawang merah bisa jadi olahan modern begini Ayo, langsung saja disantap Judulnya sih cemilan Tapi ya lumayan mengenyangkan juga Namanya juga cake Hehehe Yang istimewa, cakenya pakai pasta bawang Gak cuma mengenyangkan Cake ini anti masuk angin Hehehe Karena bawangnya saja sudah bermanfaat Bisa mencegah masuk angin Monggo Yang penasaran dengan rasanya Bisa dicoba di rumah, yo Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!